Mimpi Nabi Mah, caranya banyakin salawat, doa, minta sama Allah, resepin makna daripada salawat itu dan kagumi Rasulullah ketemu sama Rasulullah. Ada cerita satu anak datang ke syekhnya, ya syekh, anak mau mimpi Rasulullah. Benar, serius, iya syekh, gampang. Gimana karanya? Sebelum tidur, 500 kali salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Baca 500 kali sebelum tidur. Mimpi Rasulullah. Akhirnya dia baca 500 kali. Satu pekan dia ngamalin, ternyata gak mimpi Rasulullah. Dia datang lagi sama gurunya, ya syekh, anak belum mimpi Rasulullah. Waktu itu anak ente udah baca berapa? 500 sebelum tidur. Seribu. Kata syekhnya berapa? Seribu. Tambahin, seribu. Satu pekan kemudian, gak mimpi juga. Syekh, udah seribu anak baca. Gak mimpi juga. Dua ribu. Kok ditambahin? Kata muridnya, ya syekh, ada cara lain gak? Ini kejadian nih, kejadian nih di daerah timur tengah. Ada cara lain gak, syekh? Ada. Ini kejadian di Yaman. Ada cara lain gak, syekh? Ada. Mau cara lain? Mau. Kalau seribu anak udah, itu pun anak udah sampai ngantuk-ngantuk, syekh. Anak seribu udah. Kalau dua ribu gak kuat kayaknya, belum kuat. Udah. Nanti, makan malam di rumah aneh. Kata syekhnya. Tidur di rumah aneh. Insya Allah, mimpi Rasulullah. Kata ini anak, kenapa gak dari awal cara yang ini? Makan di rumah guru, tidur di rumah guru. Kalau laru rusak. Datang dia dikosongin. Namanya seorang guru kan minimal masak kebuli aja. Gak ada kan begitu ya. Lagi kalau guru undang muridnya kebuli pakai kambing. Gak ada yang kebuli pakai ayam. Nyalain kok idah. Sampai dimana tadi? Datang. Malam datang rumah guru. Disediain apa ini? Lahom. Tahu lahom gak? Lahom itu ikan dari laut. Dikeringin. Ya ikan asin. Udah. Repet banget. Pakai dijabarin. Dari laut, dikeringin. Ikan asin. Ikan cucut. Cucut. Ikan cucut. Itu lahom. Orang Hadromut banyak suka lahom. Enak itu. Akhirnya disediain lahom. Gak pakai nasi. Gak pakai rutih. Di sana gak ada yang makan roti. Ruti. Roti gak ada. Roti gak ada. Adanya apa? Ruti. Pakai gandum. Itu kalau kering. Nimpuk pala ente pingsan. Itu ruti. Ini gak dikasih nasi. Gak dikasih ruti. Lahom. Begitu dia makan. Mau mimpi Nabi gak? Pakai saya. Makan. Wah saya ini galak nih. Dia makan. Dia lagi minggung nih. Ini kitabnya dimana ini? Makan lahom dulu. Tapi ya namanya kepengen. Namanya apa ya? Kepengen dia jalanin aja. Habis selesai kan. Aus nih. Jangan minum. Mau mimpi Nabi gak? Iya. Masuk kamar. Wuh lagi. Habis makan yang asin nanti gak boleh minum. Masuk kamar. Kunciin. Krek. Sejam kemudian dia gedor pintu. Sih. Udah dah. Gak mimpi gak apa-apa dah. Ada gak kuat nih. Maaf sekali. Gak bisa gak bisa gak bisa. Tanggung deh. Terusin terusin. Tidur. Insya Allah mimpi. Aduh. Akhirnya dia kemarin kepanasan tuh. Kamar gak ada kipas anginnya. Udah gak ada kipas anginnya. Aus lagi. Akhirnya dia tidur. Dia tidur. Menjelang subuh. Syekhnya datang. Dia mimpinya lagi gini. Lagi apa? Tersenyum. Masya Allah. Begitu dibangunin. Melotot mukanya. Ya Syekh. Mulai detik ini. Aneh gak mau lagi berguru sama ente. Kenapa? Aneh lihat ente senyum loh. Ente tadi senyum ente. Mimpi indah ente. Mimpi indah apaan? Aneh mimpi. Aneh di padang pasir. Panas. Aus. Aneh teriak-teriak. Air. Air. Terus terakhir. Aneh temuin tuh. Ada sungai. Di depan. Ada air di jernih. Begitu udah deket sama tuh sungai. Antum lagi bangunin aneh. Aneh. Berhenti. Aneh mau nyari guru yang lain. Nah gini kagak-kagak aja. Masa ikan asin. Bimbi. Nah binggok makan ikan asin. Belajarin. Mana begini. Aneh malah mimpi air di padang pasir. Katanya gurunya boleh ente cari guru lain. Cuman. Tadi dulu. Aneh mau tanya sama ente. Sebelum tidur yang ente inginkan apa ya? Air. Ente kepengen dapet apa ya? Air. Mimpinya ketemu. Air. Kayak gitu dong. Jangan cuman salawatnya doang dibaca. Tapi salawat dibarenin. Rasa rindu yang berat. Kepengen ketemu sama sosok yang mulia Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Seperti keinginanmu waktu mau ketemu air itu. Pasti kau mimpi berjumpa Rasulullah. Ini guru-guru praktek. Jadi ini anak dia apa? Diajak eke begitu dong. Kan mimpi air kan bisa diprogram berarti. Ternyata mimpi itu bisa diprogram. Ente mau ketemu apa ya di mimpi ente? Rindukan sama sesuatu itu ketemu. Apalagi dengan Rasulullah banyak salawat. Tapi dia mungkin baca salawat doang. Baca doang. Kagak mah. Merindukan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. InsyaAllah Rabbul Awal penuh berkah. Yang susah keluar kesusahannya. Yang punya hajat kobul hajatnya. Terutama kita. Dapatkan itu Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa aduh wa sallam. Banyak sedekah-banyak sedekah. Anak yatim berkirmiskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.